Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello everyone Welcome back to my video Video kali ini saya mau memberikan sebuah tutorial ke kalian cara untuk belajar bahasa inggris, khususnya speaking bahasa inggris ya secara efektif, how to learn english speaking effectively dan di video kali ini juga saya akan mereaksi sebuah video atau disebut dengan video reaction dari videonya video podcast om daddy korbuzer ya dengan vikinaki kalian tau kan vikinaki itu siapa you lie to me if you don't know about him, dia sangat terkenal ya sekarang-sekarang ini dengan kemampuan bahasanya yang luar biasa menurut saya dia mempunyai atau dia bisa bicara 5 bahasa ada Rusia, Rumania ada Spanyol ada Inggris dan tentu saja Indonesia bahkan di video itu juga dia mengatakan kalau dia mau menguasai minimal 10 bahasa katanya and I believe he is a next polyglot from Indonesia saya yakin lah dia akan menjadi seorang polyglot polyglot itu apa? adalah orang yang memiliki kemampuan minimal 6 bahasa di dunia dan sepertinya vikinaki akan menjadi seorang polyglot lah ya itu menjadi kebanggaan buat kita juga dan yang menjadi penasarannya adalah saya memperhatikan ya dari 40 sekian menit videonya dari podcastnya om daddy itu cara dia untuk belajar bahasanya seperti apa dan ternyata terjawab sudah teman-teman dari sekian 10 menit itu terdapat 2 poin yang bisa saya ambil yang pertama adalah di menit ketiga untuk cara dia belajar bahasanya khususnya bahasa Inggris ya karena dia itu kan belajarnya Rusia, Rumania dan bahasa-bahasa yang 5 tadi dan juga ada masalahnya juga untuk belajar bahasanya seperti apa ada di menit ke 44 kita lihat ya cuplikannya nah teman-teman bisa kalian lihat ya barusan di menit yang ketiga dia mengatakan it's hard but it's possible itu susah tapi sangat mungkin tapi mungkin kita bisa pelajari teman-teman it's possible to learn ya kita bisa pelajari walaupun itu susah gitu kemudian juga di solusi selanjutnya adalah dia mengatakan yang penting niat niat yang benar-benar niat mau belajar bahasa kemudian konsisten gitu ya konsisten yang paling utama seperti itu kemudian di menit ke 44 dia mengatakan ada yang bertanya ke Vicky Naki dia mengatakan bang gimana cara ngomong dengan bule di Ome TV itu cecah pede gitu ya bagaimana nih caranya supaya kita ngomong dengan dengan orang luar negeri itu pede gitu nah I think this is a main problem to learn English right ini sebetulnya menjadi masalah utama kita juga ketika kita mau belajar bahasa Inggris karena kita tidak punya cukup percaya diri gitu we don't have enough confidence to speak English with the foreigner or with the native speakers gitu itu yang jadi masalah kita sebetulnya dan dari masalah itu saya juga akan memberikan sebuah solusi buat kalian ya bisa kalian pelajari bahasa Inggris atau khususnya speakingnya ya melalui Ome TV juga bisa tapi kalau di Ome TV itu kan kita face to face seperti kita apa video call gitu ya yang mungkin kita tidak punya rasa percaya diri yang tinggi kemudian kita face to face dengan mereka akan sedikit down kita ya mendownkan kita akan sedikit waduh susah juga nih kalau ngomong gitu ya gugup nervous kita gak bisa ngomong apapun gitu disitu tapi ada solusi yang lain teman-teman ya untuk belajar speaking bahasa Inggris yaitu dengan kalian mengunjungi sebuah website sebuah platform yang kalian bisa cek di Google namanya free for talk you just type www.freefortalk.com sebetulnya saya sudah membuat video ini video tentang free for talk ini di 1 bulan yang lalu lah ya if you haven't seen about that video you just check it up over here ya ya kan cek aja disini dan disini saya akan memberikannya tutorialnya lagi itu lebih lebih detail gitu ya supaya kalian mudah untuk mempelajarinya atau mempraktikannya atau menggunakan aplikasi itu gitu teman-teman ya di aplikasi ini kelebihannya yang pertama kita bisa menyesuaikan level bahasa Inggris kita if you are a beginner itu bukan jadi masalah teman-teman ya kalau kalian masih pemula banget nih ya belajar bahasa Inggrisnya kalian bingung cara ngomongnya harus seperti apa ya kalian tinggal pilih saja level bahasa Inggrisnya ya disitu ada beginner kemudian intermediate and advanced disitu kalian tentukan saja dan di aplikasi itu bisa diatur ya bisa diatur level bahasa Inggris kita itu ada dimana gitu kita tinggal masuk aja disitu kemudian kita bisa membuat room composition disitu adalah seperti grup percakapan atau semacam kelompok percakapan gitu ya bisa kita membuat sendiri disitu kita bisa membuat topik sendiri disitu kemudian kita bisa menentukan bahasa disitu ya jadi kita bisa menentukan bahasa yang kita pelajari apa karena semua bahasa juga ada disitu ya ada Inggris Rusia juga ada Romania juga ada Arab juga ada disitu semuanya ada disitu ya kalian tinggal pilih saja ya dan sekarang waktunya kita langsung saja kita ke tutorialnya ya kita langsung praktek saja baik teman-teman sekarang kita masuk ke tutorialnya ya silahkan kalian buka saja google chrome baik itu di hp kalian atau di komputer kalian ya kemudian kalian ketik disini www.freefortalk.com ya kalian tinggal enter saja dan kita lihat tampilannya seperti ini teman-teman nah tadi sudah saya sebutkan kalau misalkan kita berlatih bahasa kita bahasa Inggris atau bahasa-bahasa yang lain menggunakan platform ini ini disediakan berbagai macam bahasa ya dan kita juga bisa membuat sebuah room composition in this platform sesuai bahasa yang kita inginkan contohnya lihat kursornya ya teman-teman ada English ada Vietnam ada Spanish ada Chinese ada German Arabic Urdu Korean dan masih banyak yang lainnya ya banyak sekali kita tinggal pilih saja bahasa mana yang mau kita pilih ya kemudian kita coba untuk scroll ke bawah ya ini adalah room composition yang sudah dibuat orang ya disini ada tulisannya ya lupa lihat kursornya English any level jadi ini siapapun bisa masuk ke room ini ya ke grup ini kita bisa join this and talk now bisa kita join disini ya kita klik saja kemudian kita akan coba lihat lagi ke bawah kemudian kemudian ada Urdu any level disini ini untuk bahasa Urdu mungkin bahasa India ya ada Korean Korean any level ya untuk semua level ya gitu bisa masuk juga kesini tapi disini tulisannya this group is full berarti ini hanya mungkin satu orang atau dua orang ya mungkin tergantung dari creator room of composition kemudian disini ada English upper intermediate nah disini untuk yang mempunyai level intermediate ke atas kita bisa masuk juga cari yang masih biru tulisannya join and talk now cari yang masih biru seperti ini berarti itu tidak dibatasi ya karena ini bisa dibatasi teman-teman bisa dua orang bisa tiga orang bisa empat orang terserah kita maksimalnya sepuluh jadi kita bisa sepuluh orang bisa masuk ke kamar kita atau ke group composition kita gitu ya nah kita coba cari lagi disini banyak sekali ya German upper beginner ya disini ada upper beginner kita tinggal masuk saja disini kalau kita mau belajar bahasa Jerman gitu ada Haitian dari Haiti bahasa Haiti kita masuk juga disitu ya Vietnam dan masih banyak yang lainnya so bagaimana kalau kita mau membuat room composition sendiri bagaimana caranya teman-teman nah tapi sebelum kesitu saya akan mentutorialkan dulu ada apa saja yang ada disini yang pertama dari sebelah kanan coba lihat aja kursornya ada light disini ini untuk tampilan saja kalau kalian pengen lebih terang tampilannya bisa mengklik tulisan light disini kemudian kalau kalian merasa terlalu terang ya kalian bisa tinggal berubah saja ya menjadi dark nah seperti tampilan semula gitu atau misalkan tampilannya terlalu banyak disini ada room 1 room 2 gitu ya kalau pengen kalian lebih simple lagi kelihatannya bisa di 1 ini ada 1 ada 2 ada 3 ya ini hanya tampilan saja gitu ya tinggal 2 kemudian 3 ini hanya segera tampilan saja kemudian juga ada aturannya teman-teman kita lihat aturan disini tentu saja kalau kita mau membuat sebuah room conversation disini itu harus mematuhi aturan yang ada disini misalkan tidak boleh spam tidak rasis tidak membuat sebuah topik yang sensitif atau mengganggu orang pokoknya jangan membuat sebuah topik apa istilahnya topik conversation itu yang dapat merugikan orang lain itu gak boleh ya otomatis mungkin nanti akan di block oleh pemilik dari akun ini dari pemilik platform ini kita close lagi kemudian kita coba untuk create a new group conversation disini kalian klik saja disini ya ada create a new group kemudian disini kalian bisa lihat any topic nah kalian tentukan disini disini nih kata kuncinya jadi kalau kalian pengen berpraktik ngomong bahasa inggris gitu kalian tinggal ketik-klik saya seperti ini ya tinggal ketik misalkan let's stock gitu bisa atau misalkan kalian juga pengen ganti dengan let's practice nanti orang-orang yang berkunjung ke platform ini ke website ini akan melihat apa room conversation kita atau group kita jadi nanti kalau ada yang mereka ingin atau tertarik ingin melakukan ya make conversation with us ya with you itu bisa tinggal klik saja join gitu dengan kalian bisa juga kalian misalkan pengen face to face atau mau melakukan percakapannya itu membuat percakapannya dengan video call juga bisa dengan misalkan menulis late practice kemudian dalam kurung cam on misalkan gitu soalnya disini bisa dengan menggunakan kamera on seperti video call seperti di ometv tadi atau juga bisa tanpa menggunakan kamera hanya kita mendengarkan saja we just listen the foreigner talks jadi hanya mendengarkan saja gitu ya tanpa harus kelihatan wajah kita itu juga bisa seperti itu kita hapus lagi disini misalkan late practice kemudian sebelah kanannya ada maximum people disini berapa orang yang mau kita izinkan masuk ke group composition kita 1 2 3 maksimalnya 10 ada 10 orang disini misalkan saya akan coba kasih tutorialnya 2 saja 2 orang kemudian language disini disebelah kirinya kita pilih bahasa apa yang mau kita pelajari Rusia juga ada kalau mau seperti apa mau seperti Fikinaki misalkan gitu ya belajar disitu juga ada kita membuat sebuah percakapan atau ngobrol-ngobrol dengan orang Rusia atau misalkan kita cari yang umum saja English ya disini bahasa Inggris kemudian levelnya nah ini kelebihannya teman-teman di platform ini kita bisa menentukan level bahasa Inggris nya itu loh yang menjadi kelebihannya yang pertama kita bisa pilih beginner upper beginner intermediate upper intermediate advanced and upper advanced gitu ya kalau kalian merasa masih sangat pemula dengan bahasa Inggrisnya tapi kalian punya keinginan yang benar-benar mau gitu ya belajar bahasa Inggris atau ngomong bahasa Inggris ya kalian tinggal pilih beginner disini kemudian setelah itu kita klik create disini tapi sebelumnya saya akan lihatkan lagi disini ada note catatan disini ya you will get banned if you abuse the topic click here for more detail pokoknya jangan membuat topik seperti disini let's practice topik yang sensitive jangan rasis jangan sesuatu yang mendukungkan orang lain pokoknya tidak boleh kita tujuan ke sini untuk belajar speaking bahasa Inggris oke kita sekarang create saja kita buat composition nya oke kemudian kalau sudah seperti ini ini ada paling atas kita tunggu orang yang masuk atau join ke group conversation kita kita tunggu saja nanti disini coba scroll lagi kemudian kita join and talk now oke ini ada foto saya gambar saya kita click on anywhere to start kita klik nah kita tunggu saja tunggu ada ini ada ini ya langsung namanya narenra hello hi how are you hi how are you i am great bro what about you i am good i am good i am good yes narenra is that your real name yeah and your name is Ricky ruswandi yes it is right it is in a proper way yeah like Ricky ruswandi Ricky ruswandi is that my real name okay are you from i am from indonesia i am indonesian how about you yeah i am from also same like india india it's a nice place i don't know this yeah so narenra yeah bro um what do you like to do in free time yeah in when i get a free time just i browse youtube as well as if i have time to speak with communicate with the people i just use this application or else i play games yeah this is the activities i do okay how long you use this platform yeah since i have been using this obligation past two months afterwards yeah what about you yeah i think i have been using this platform for one month i think oh one month uh-huh okay what was your experience it is good or yeah i think this is the best platform to improve our english right do you agree with me yeah yeah indonesia is famous for many islands yes indonesia has 500 islands yeah i'm planning to visit indonesia after completion of my studies oh yeah i want to explore the countries like beside my countries like sri lanka nepal these small small countries oh are you a student or a worker no i'm a student currently i'm doing my master's right now okay and what place do you want to visit in indonesia i don't know like particular place in indonesia to visit i'm planning to visit vietnam indonesia uh venezuela singapore yeah this is small like countries uh beside india okay and i suggest you to visit the bali you know yeah bali bali it's the beautiful place in indonesia and many foreigners come to there yeah bali i have here somewhere yeah yeah okay i got it bali bali and the second one is uh bandung you know bandung is the capital of the central java province and one of a big city in indonesia yeah after getting me married my and my wife will visit bali yeah yeah i think i think it's not the right place is for honeymoon you know oh so uh narendra unfortunately i gotta go for right now because i have something to do i gotta call walker brother no problem yeah okay it was a great time to you thank you thank you for your time see you later yeah bro goodbye bye nah teman-teman seperti itu ya contohnya tadi kita ketemu sama orang india ya walaupun hanya sekedar dari suaranya teman-teman ya tapi itu akan melatih dari listening kita akan melatih dari kepercayaan diri kita untuk ngomong dengan orang asing gitu dan juga tidak jarang kita ketemu sama native speaker disitu misalkan dari amerika atau dari inggris atau juga dari australi ya mereka bukan belajar bahasa inggris ya tujuannya tapi mereka itu ya senang ngobrol senang belajar bahasa baru senang belajar budaya baru gitu ya atau bahkan tidak jarang juga ada yang disebut dengan language exchange gitu pertukaran bahasa dan juga tidak sedikit termasuk saya juga punya ada 3-4 orang ya teman dari luar negeri ada yang dari London ada yang dari Brazil ada yang dari Honduras dan juga ada yang dari India gitu sampai saya dapat nomor WA-nya gitu ya ada di Facebook juga gitu jadi kita itu hanya sekedar untuk bisa komunikasi saja disitu ya bisa kalau sudah masuk di WA atau kita punya nomor WA-nya berarti kan kita lebih lebih akrab gitu ya kita lebih lebih sering untuk melatih bahasa inggris kita gitu dan I think this website is the best for practicing our english gitu ya dan saya berharap video ini bisa bermanfaat bisa membantu kalian untuk meningkatkan bahasa inggris kalian dan semoga saja kalian bisa sebagus sehebat fikir naki ya yang bisa belajar bahasa lima bahasa atau bahkan bahkan juga lebih mungkin gitu ya oke teman-teman seperti itu ya tutorial cara meningkatkan kemampuan speaking bahasa inggris ya untuk video kali ini terima kasih sudah menonton don't forget to subscribe to channel and turn on the bell for the next video notification thank you so much everyone see you and turn on the bell